Sebanyak 19 peserta yang berasal dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Tempilang dan Kecamatan Simpang Teritip, mengikuti tes wawancara seleksi PPK Pilkada 2024. Tes dibagi dalam dua sesi yang dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Setiap peserta diberikan waktu 30 menit untuk menjawab pertanyaan pokok materi, mencakup pengetahuan teknis kepemiluan, wilayah, komitmen, loyalitas visi, rekam jejak, dan pendidikan. Hari ini juga batas akhir perpanjangan penerimaan pendaftaran PPS, calon PPS yang yakni sampai pukul 23.59 nanti pelaksanaan penerimaan pendaftarannya. Dua sesi, jadi sampai jam 8 sampai jam 10 itu sesi pertama dari Kecamatan Tempilang, sesi kedua berlanjut sampai jam 12 itu dari Kecamatan Tempilang juga lima peserta berikutnya. Hanya dari total 10 peserta Tempilang, satu yang tidak hadir tanpa konfirmasi. Salah satu peserta Rafika dari Kecamatan Simpang Teritip mengatakan bahwa dirinya baru pertama kali mencalonkan diri di seleksi PPK Pilkada yang dengan harapan lulus seleksi hanya 50 persen. Yang dipertanyakan terdalam wawancara ini? Ya tentu berkaitan dengan pembukas dan wawancara-wawancara. Tulis gak ini dalam seleksi wawancara ini? 50 persen. 50 persen ya? Berkeyakinan gak lulus? Insya Allah. Bertepatan di hari yang sama, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat juga mendutup pendaftaran panitia pemungutan suara PPS batas waktu pukul 23.59 waktu Indonesia Barat tengah malam. Setelah perpanjangan waktu selama 3 hari dan sesuai kebutuhan tiap kelurahan desa sudah terpenuhi sebanyak 3 PPS. Dari Bangka Barat, Hamdadi, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih.